Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kepati dan kuat maruf, beredar video seorang wanita sarankan tes DNA. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya. Dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinyalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia mengawal kasus yang menewaskan Brigadir J. Perkembangan baru kasus ini sudah menemukan titik terang, dan kasus ini akan segera terungkap. Pemirsa, usai rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. atau Novrian Syah Yosua Huta Barat digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2022, senter beredar perselingkuhan kuat maruf dengan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Isu tersebut bermula dari mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara dalam sebuah dialog di stasiun TV swasta. Dalam wawancara tersebut, Deolipa Yumara mengungkapkan dugaan mantan kliennya yang mencurigai adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan kuat maruf. Perselingkuhan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan kuat maruf kepergok oleh Brigadir Yosua alias Brigadir J. Menurut Deolipa Yumara, Brigadir Yosua alias Brigadir J memergoki Putri Chandrawati dan kuat maruf sedang making love, bercinta, kuat dan putri ketahuan lagi making love oleh Joshua. Joshua yang dikejar, makanya putri buru-buru lapor ke Ricky supaya dateng, terang Deolipa Yumara pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Sedangkan si kuat buru-buru lapor ke Sambo, ada begini-begini seolah-olah Yosualah pelakunya. Padahal Yosua ini korban, lanjut Deolipa Yumara. Dalam rekonstruksi yang digelar Bares Krim Polri, terlihat ada adegan kuat maruf berada di kamar bersama Putri Chandrawati. Adegan tersebut diperagakan menggambarkan peristiwa di rumah Magelang sebelum terjadinya pembunuhan. Menanggapi kabar yang berembus, seorang wanita mengomentari hal yang beda. Dalam video yang beredar di media sosial, wanita tersebut mengatakan bahwa isu perselingkuhan istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati dan kuat maruf mudah diselesaikan. Yaitu dengan tes DNA. Kalau saya singkat sih, untuk mengambil kesimpulan ini ya, gak usah diperagakan ini itu ini itu, kalau memang perselingkuhan, anak yang umurnya 1,5 tahun itu tes DNA, ujar wanita dalam video yang diunggah di akun Twitter apakah itu anak Ferdi Sambo atau anaknya Jay atau anaknya kuat? Itu aja, tungkasnya demikian informasi seputar perkembangan kasus Ferdi Sambo terbaru sejauh ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!